Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Ya ini kembali lagi kita update tentang hidroponik Tapi kali ini hidroponiknya kita tanami dengan seledri Alhamdulillah teman-teman Ini kita sudah beberapa kali panen Ini kolam pertama sudah penuh Dan yang sana itu, itu kolam kedua Baru seperempatnya Oke teman-teman Cuma sekedar informasi aja Tanam ini pohon seledri itu Butuh kesabaran ekstra Apalagi Seledri ini Mudah Mudah busuk batangnya jika kita salah Perawatan Kita panen Jika salah Memanen Biasanya batangnya Akan Busuk Biasanya batangnya busuk kawan-kawan Nah kawan-kawan Ini kebun saya kurang lebih sudah 4 bulan Semenjak 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 semai Dan ini sudah beberapa kali panen Dan barangnya seperti ini kawan-kawan Nah teman-teman perhatikan ya Ini Seperti ini teman-teman Tingginya segini kawan-kawan Batangnya sebesar ini Dan ini kurang lebih satu minggu lagi Akan kami panen Satu mingguan lagi Lihat petangnya Daunnya kawan-kawan Sehat Subur Enak dilihat kawan-kawan Oke Saya kembalikan lagi Nah ini kawan-kawan Teman-teman sekalian Seperti ini penampakannya Kolom yang satunya kawan-kawan Kolom kedua Kolom ini juga Barusan semingguan Jadi ini Hasil dari sana Jadi yang ada Anakan-anakan Saya pindahkan Saya taruh sini Dan itu sudah susah gampang Kawan-kawan Kadang ada yang mati Seperti ini Ini subur Bangga Seperti ini Belum semuanya terisi kawan-kawan Ini masih banyak space Seperti ini penampakannya Belum terisi kawan-kawan Oke kawan-kawan Ini kemarin Tiga kali Kolom ini Tiga kali panen Dan Per satu kali panennya Kurang lebih Tujuh ratus Sampai Lapan ratus Terus gram Dan Panen berikutnya Kurang lebih Masih Satu mingguan Lagi Oke teman-teman Demikian Video kali ini Video selanjutnya Akan saya Update lagi Tentang kolom ini Mudah-mudahan Kolom yang sana Nanti penuh Insya Allah Kolom yang sana ya Teman-teman Yang ini sudah penuh Teman-teman Ini waktu itu Pindahnya Cuman Pembenihannya Cuma berapa ya Waktu itu Cuma Tiga Eh Delapan Delapan netpot Setelah Dipisahkan Jadi Satu kotak Begini Satu kolam Panjangnya Kolam Sekitar 1,8 meter Lebarnya Satu meter Oke teman-teman Demikian video kali ini Sampai ketemu di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Setelah Setelah Sampai jumpa Claro , Sampai jumpa selamat menikmati